Pimpinan DPR RI menghimbau agar aparat penegak hukum untuk tidak bertindak represif, namun lebih mengedepankan cara persuasif dan humanis dalam penyelesaian kasus wadas. Lebih lanjut, Komisi 5 DPR RI meminta dengan tegas kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat atau PUPR, khususnya Dirjen Sumber Daya Air, untuk menghentikan segala upaya untuk mengambil material melalui penambangan andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pasalnya, rencana penambangan andesit di Desa Wadas bukan bagian dari kewenangan dan tupoksi kepentrian PUPR. Bentrokan antara aparat dan warga Desa Wadas pecah saat Badan Pertanahan Nasional disebut melakukan pengukuran tanah secara paksa pada tanah milik warga yang tidak menyetujui pelepasan lahan untuk penambangan andesit. Meski warga sudah menolak, pengukuran tanah justru tetap dilangsungkan, bahkan didampingi aparat bersenjata lengkap. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sudewo, menyayangkan kekerasan dan intervensi aparat terhadap masyarakat Desa Wadas yang terjadi baru-baru ini. Terlebih, Sudewo menyebut analisis dampak kelingkungan atau amdal dari penambangan di Desa Wadas belum terpenuhi. Untuk itu, Sudewo meminta kementerian PUPR untuk menghentikan segala proses penambangan di Desa Wadas dan meminta PUPR fokus kepada pembangunan bendungan bener yang memang merupakan tupoksi PUPR. Kalau amdalnya ini tidak sempurna sampai dilakukan penambangan sehingga berdampak terhadap kelongsoran, tanah longsor lagi, nah itu siapa yang harus bertanggung jawab? Lebih lanjut, anggota Komisi 5 DPR RI, Novita Wijayanti, meminta pemerintah segera mencari solusi dari permasalahan di Desa Wadas. Novita meminta pemerintah bersama aparat tidak mengabaikan hak warga Desa Wadas. Ya kalau memang orangnya tidak mau jual ya jangan dipaksain. Carilah kuari-kuari yang lain yang memang bersedia untuk dibeli. Kita bayangin aja kalau kita punya tanah, kita tidak mau jual terus dipaksain. Itu juga tidak elok dan tidak baik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Despon Junaidi Mahesa dalam kunjungan spesifik ke Desa Wadas menyatakan, pihaknya telah merekomendasikan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan balai besar wilayah sungai untuk melakukan pendekatan dialogis kepada warga terdampak. Bagaimana mengambil batu itu yang tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat? Mereka akan ke depan, liwat Pak Ganjar sebagai kundinator kegiatan di daerah ini, untuk berdialog, berdikusi, mengikulasi segala kegiatan-kegiatan yang lebih terukur ke depan. Pak Ganjar mengakui ada kekurangan-kekurangan yang sementara ini. Atas peristiwa-peristiwa yang lalu, Pak Ganjar siap bertanggung jawab. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil menyesalkan adanya tindakan refresif dari pihak kepolisian kepada warga Desa Wadas Purworejo. Nasir Jamil mengingatkan, aparat hukum dan pemerintah harus menghormati keputusan masyarakat yang menolak penambangan batu andesit di daerahnya. Dan kemarin kita lihat juga ada polisi yang datang ke desa tersebut dalam jumlah yang tidak sedikit. Nah kita khawatir ya cara-cara seperti ini ya seolah-olah membenturkan antara TNI Polri kepada masyarakat. Dalam proses pembangunan apapun, DPR RI selalu menekankan kepada pemerintah agar segala proses pembangunan maupun kebijakan selalu berpihak kepada rakyat. Wakil Ketua DPR RI Supi Dasko Ahmad mengatakan DPR RI prihatin terhadap masalah tersebut. Supi Dasko juga menghimbau kepada aparat kepolisian untuk mengedepankan langkah persuasif dan humanis. Ya pertama-tama kami tentunya prihatin terhadap masalah tersebut. Kami himbau aparat kepolisian untuk mengedepankan langkah yang persuasif dan humanis. Dan kemudian kita minta kepada pemerintah untuk melakukan dialog-dialog sehingga kemudian tidak terjadi bahwa konflik yang akan merunyikan semua pihak. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.